Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Halo sahabat Jelajah Alkitab. Kembali kita berjumpa di kanal Jelajah Alkitab. Dalam video kali ini, kru Jelajah Alkitab hendak mengajak kalian semua untuk melihat 18 bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkuasa atas kesembuhan manusia. 18 bukti bahwa Tuhan Yesus mampu mengusir segala bentuk penyakit dari dalam tubuh manusia. Apa sajakah bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kesembuhan manusia? Ayo, sahabat Jelajah Alkitab, mari kita sama-sama Jelajah Alkitab untuk temukan jawabannya. Sahabat Jelajah Alkitab, untuk menemukan ke-18 bukti ini, kru Jelajah Alkitab telah membaginya dalam beberapa bagian berdasarkan kemunculan mujizat-mujizat tersebut di dalam keempat Injil. Dalam bagian yang pertama ini, kru Jelajah Alkitab akan memperlihatkan kepada sahabat Jelajah Alkitab tiga bukti bahwa Yesus itu sungguh berkuasa atas kesembuhan manusia yang tertulis dalam Injil Yohanes. Bukti pertama yang termuat dalam Injil Yohanes adalah Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana yang tertulis dalam Yohanes bab 4 ayat 46-54. Di dalam pelikop tersebut tertulis Yesus kembali lagi ke Kana yang di Galilea di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Dan di daerah Kapernaum tersebut ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika sang pegawai ini mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang dari Judea ke Galilea Maka pergilah sang pegawai kepada Tuhan Yesus lalu meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anakku mati Kata Tuhan Yesus kepadanya Pergilah Anakmu hidup Sang pegawai istana itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu ia pergi Ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya telah hidup Sang pegawai bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang Pukul satu Demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu Bahwa pada saat itulah Tuhan Yesus berkata kepadanya Anakmu hidup Lalu Seluruh Keluarga Dari pegawai istana tersebut Memutuskan Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Sahabat jelajah Alkitab Itulah Bujisat Yang pertama Yang menunjukkan Bahwa Tuhan Yesus Berkuasa Atas kesembuhan Atas kehidupan Manusia Bukti kedua Yang hanya tertulis Di dalam Injil Yohanes Dan tidak ditemukan Dalam Injil lainnya Adalah Bujisat penyembuhan Yang terjadi Di kolam Bethesda Tuhan Yesus Menyembuhkan Seorang sakit lumpuh Hal ini bisa kita temukan Dalam Yohanes Bab 5 Ayat 1-9 Di dalam berikop itu tertulis Sesudah itu ada Hari Raya orang Yahudi Dan Tuhan Yesus Berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem Dekat pintu gerbang domba Ada sebuah kolam Yang dalam bahasa Ibrani Disebut Bethesda Ada lima serambinya Dan di serambi-serambi itu Perbaring sejumlah besar orang sakit Ada orang buta Orang-orang timpan Dan orang-orang lumpuh Yang menantikan Goncangan air Kolam itu Sebab Sewaktu-waktu Turun Malaikat Tuhan Ke kolam itu Dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu Masuk ke dalamnya Sesudah goncangan air itu Menjadi sembuh Apapun juga penyakitnya Disitu Ada seorang yang Sudah 38 tahun lamanya Sakit Ketika Yesus melihat orang itu Berbaring disitu Dan karena ia tahu Bahwa ia telah lama Dalam keadaan itu Berkatalah Tuhan Yesus kepadanya Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu Kepada Tuhan Yesus Tuhan Tidak ada orang Yang menurunkan aku Kedalam kolam itu Apabila airnya Mulai goncang Dan sementara aku Menuju kolam itu Orang lain sudah turun Mendahului aku Kata Tuhan Yesus kepadanya Bangunlah Angkatlah tilamu Dan Berjalanlah Maka pada saat itu juga Sembuhlah Orang itu Si sakit Mengangkat tilamnya Dan Berjalan Inilah Bukti kedua Yang tertulis Hanya di dalam Injil Yohanes Bukti yang ketiga Bahwa Tuhan Yesus Berkuasa atas Kesembuhan manusia Tertulis dalam Yohanes Bab 9 Ketika Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang yang buta Sejak lahir Suatu kali Ketika Tuhan Yesus Sudah melewat Ia melihat ada Seorang yang buta Sejak lahirnya Pada saat itu Para muridnya bertanya Kepada Tuhan Yesus Rabi Siapakah yang berdosa Orang ini sendiri Atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Tuhan Yesus menjawab Bukan dia Dan bukan juga Orang tuanya Tetapi karena Pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan Di dalam dia Kita Harus mengerjakan Pekerjaan Dia Yang mengutus aku Selama Masih siang Akan datang malam Dimana tidak Seorang pun Yang dapat bekerja Selama aku Di dalam dunia Akulah Terang dunia Setelah Tuhan Yesus Mengatakan semuanya itu Tuhan Yesus meludah Ke tanah Dan mengaduk Ludahnya dengan tanah Lalu mengoleskan Pada mata orang buta tadi Dan berkata kepadanya Pergilah Basuhlah dirimu Dalam kolam siluam Siluam artinya Yang diutus Maka si sakit itu pergi Ia membasuh dirinya Lalu kembali Dengan mata yang Sudah sembuh Tetangga-tetangganya Yang dulu mengenalnya Sebagai pengumis Berkata Bukankah dia ini Yang selalu mengemis Ada yang berkata Benar Dia Dialah Dialah orang ini Ada pula yang berkata Bukan Tetap ia serupa Dengan dia Lalu si sakit sendiri Berkata Benar Akulah itu Kata mereka kepadanya Kata tetangga-tetangganya Bagaimana mungkin Matamu bisa sembuh Bagaimana caranya Jawab si sakit Orang yang disebut Yesus itu Mengaduk tanah Mengoleskannya Pada mataku Dan berkata Kepadaku Pergilah ke siluam Dan basuhlah dirimu Lalu aku pergi Dan setelah aku Membasuh diriku Aku dapat melihat Lalu Tetangga-tetangganya Berkata kepadanya Dimanakah dia Tetapi jawab Si sakit Yang telah sembuh itu Aku Tidak tahu Sahabat jelajah Alkitab Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih